Minggu sore, tim posko induk gugus tugas penanganan COVID-19 Samarinda melakukan pemantauan ke sejumlah pusat perbelanjaan di kota Tepian. Salah satunya pusat perbelanjaan yang terletak di jalan pulau Irian Samarinda. Di sini petugas memastikan pengelola benar-benar menerapkan standar protokol kesehatan, baik dari segi pelayanan hingga pada pengunjung. Pengunjung sendiri masih mau tertip enggak sih pakai masker di tangan? Nah kalau untuk pengunjung sendiri sih memang ada beberapa pengunjung yang kurang tertip tidak menggunakan masker, tapi dari kebijakan mal kami sendiri, kami mewajibkan setiap orang yang masuk dalam mal SJP harus menggunakan masker. Jadi ketika orang yang ingin datang ke mal SJP tidak menggunakan masker, kami tidak mengizinkannya untuk masuk ke dalam sini. Jadi untuk mencari masker dulu terlebih dahulu. Sementara itu pengelola pusat perbelanjaan mengaku sudah menerapkan protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Bahkan pihak pengelola mewajibkan setiap pengunjung untuk menggunakan masker saat berkunjung ke lokasi tersebut. Kita mulai berapa waktu yang lalu, mulai mengadanya juga. Kita mulai tempat-tempat umum yang sudah dibuka ini, смекacyjnya mulai kesiapan manajemen, artinya dengan dibuka ini karena saya siap dengan pota-pota kesehatan. Kita ingat sebanyak apapun kemudian datang, kita ingat bersiap baik tempat yang kita kasih di pintu masuk, kemudian di tempat-tempat area orang nanti berkumpul, di tempat-tempat makanan, setoran, protokol kesehatan tetap berkumpul. Pemantauan pusat-pusat perbelanjaan dilakukan petugas secara berkala untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum. Dari Samarinda, Fujimus Topan, Ainews melaporkan.